Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya yang akan membahas periode pergerakan nasional Indonesia setelah kemarin kita membahas mengenai latar belakang masa pergerakan nasional di Indonesia maka kita sekarang sampai pada politik etis yang diperlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia mulai awal abad 20 nah sebelum kita membahas politik etis kita membahas sedikit beberapa tahun atau beberapa puluh tahun sebelum politik etis dimana pada periode 1870 sampai 1890 itu di Indonesia merupakan atau dikenal sebagai masa liberal jadi orang-orang liberal ini berkuasa di parlemen Belanda orang liberal ini umumnya berasal dari kalangan pengusaha nah sebagai pengusaha atau orang-orang yang bergerak dalam bidang bisnis tentu melihat berbagai peluang yang bisa dilakukan agar mereka ini atau kaum pengusaha dan bisnismen ini terus dapat mengembangkan usahanya maka Indonesia kemudian dilihat tidak lagi sebagai tempat untuk menanam berbagai macam komoditas tetapi juga Indonesia merupakan peluang pasar yang bagus untuk barang dagangan mereka akan tetapi permasalahannya yang dihadapi pada saat itu adalah betapa kehidupan masyarakat di Indonesia ini di bawah standar atau banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan nah orang-orang yang berada atau hidup di bawah garis kemiskinan ini tentu tidak bisa diharapkan untuk dapat memberi barang-barang impor dari Eropa atau dari Belanda maka diperlukan suatu usaha untuk menaikan taraf hidup masyarakat di Indonesia inilah yang kemudian menjadi usaha atau ide dari kaum liberal yang ada di Belanda nah pemikiran kaum liberal ini kemudian bertemu dengan orang-orang etis yang memang mereka mempunyai pemikiran bahwa perlu meningkatkan taraf hidup orang-orang di Indonesia karena orang-orang Indonesia itu adalah manusia yang harus dipikirkan kesejahteraannya jadi kemudian pertemulah kepentingan antara kaum pengusaha dan kaum etisi ini jangan lupa pada 1860-an muncul buku yang cukup bestseller yang menjadi bestseller tidak hanya di Belanda tetapi juga di Eropa yaitu buku yang ditulis oleh Multatuli berjudul Max Haflar nah novel yang berisi kehidupan orang-orang di Lebak yang tertindas baik oleh penguasa pribumi maupun penguasa kolonial ini kemudian juga menginspirasi dan menyadarkan banyak orang di Eropa terutama di Belanda mengenai perlunya suatu tindakan atau kebijakan yang berpihak kepada kaum pribumi nah sebagai muara dari semua itu adalah diumumkannya politik etis oleh Ratu Wihal Mina pada tahun 1901 yang Ratu Wihal Mina ini memerintahkan agar diadakan suatu penyelidikan kesejahteraan masyarakat di Jawa nah politik etis ini mencakup tiga bidang yaitu bidang pendidikan, bidang irigasi, dan emigrasi nah di bidang pendidikan pelaksanaan politik etis ini dianggap lebih berhasil daripada dua bidang yang lainnya pada dasarnya ada dua aliran dalam kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu aliran yang menginginkan suatu pendidikan gaya Eropa yang eksklusif untuk kaum elit di Indonesia dan aliran yang menginginkan pendidikan dasar-mendasar bagi rakyat jelata di Indonesia pada tahun 1900 didirikan OSFIA atau Oplading School for Inlanse Amtenaren atau bahasa Indonesia adalah sekolah-sekolah latihan untuk para pejabat peribumi jadi sekolah pamong peraja bagi orang-orang peribumi nah sekolah OSFIA ini lama pendidikannya adalah lima tahun tapi tahun 27 menjadi tiga tahun bahasa pengantarnya adalah Belanda dan sekolah ini terbuka bagi semua orang Indonesia yang telah menyelesaikan sekolah rendah Eropa nah ini suatu persaratan yang cukup sulit bagi orang-orang Indonesia kebanyakan mengingat sekolah-sekolah Eropa itu tidak sembarangan orang bisa orang peribumi yang bisa sekolah di sekolah Eropa nah kemudian tahun 1900 sampai 1902 itu sekolah dokter Jawa di Wealth of Raiden yang berubah menjadi Stovia atau School to Oplading Fund Inlanse Artsen atau sekolah untuk latihan dokter-dokter peribumi sekolah Stovia ini memakai bahasa pengantar Belanda yang mensyaratkan lulusan sekolah rendah Belanda kenapa disyaratkan Stovia dan OSFIA ini harus merupakan lulusan sekolah rendah Eropa karena memakai bahasa pengantar Belanda sedangkan bahasa Belanda itu diajarkan di sekolah rendah Eropa inilah yang menjadikan orang peribumi tidak sembarangan orang peribumi bisa sekolah di sini nah sekolah dasar untuk orang-orang Indonesia juga dibuka pada tahun 1892 sampai 1893 dibagi menjadi dua sekolah kelas 1 untuk golongan atas dan sekolah kelas 2 untuk rakyat jelata atau dikenal sekolah kelas 2 ini sekolah Ong Koloro sekolah kelas 1 itu lama belajarnya 6 tahun dan tahun 1911 itu menjadi 7 tahun sekolah kelas 1 adalah sistem pendidikan peribumi di mana sekolah atau lulusannya tidak dapat melompat ke sistem Eropa yang paralel tahun 1914 sekolah kelas 1 ini diubah menjadi HIS atau Holland Inlands School untuk orang Indonesia golongan atas yang merupakan bagian dari sistem sekolah Eropa dengan bahasa pengantar Eropa tahun 1852 itu sebenarnya sudah ada sekolah guru pribumi atau quickskolan nah tahun 1914 didirikan MULO sebagai lanjutan dari HIS diperuntukkan bagi orang Indonesia golongan atas Cina dan Eropa tahun 1919 didirikan AMS setingkat dengan SMA tahun 1920 ada sekolah teknik di Bandung tahun 1924 ada sekolah tinggi hukum di Batavia dan tahun 1927 Stovia menjadi sekolah tinggi kedokteran nah bagaimana dengan sekolah kelas 2 atau Ong Koloro itu dikatakan bahwa tidak terjadi banyak pembaruan di sekolah kelas 2 nah misalnya tahun 1907 sudah dibuka desa Skulen atau Vox Skulen yang biayanya ditanggung penduduk desa sendiri tahun 1915 didirikan Inlandse Fair Vox Skulen atau sekolah lanjutan untuk siswa sekolah rakyat dan tahun 1921 dibuka Sakul School atau sekolah sambungan untuk lanjut ke HIS tapi tahun 1929 sekolah ini tutup nah kemudian di bidang irigasi proyek-proyek pengairan dikerjakan tapi tidak menunjukkan suatu keberhasilan nah irigasi ini diadakan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dengan percobaan-percobaan bibit baru dan mendorong pemakaian pupuk di bidang emigrasi pertambahan penduduk di Jawa yang pesat menimbulkan banyak masalah baik ketahanan pangan, kemiskinan maupun kesehatan sehingga dilakukan emigrasi atau perpindahan penduduk nah pelaksanaan politik etis ini sebenarnya lebih banyak pada tataran ide daripada pelaksanaan kebijakan dijalankan dengan sumber-sumber yang kurang memadai sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan nah maka tidak lama ya politik etis ini diperlakukan paling tidak hanya tiga dasa warsa politik etis ini dikatakan berakhir jadi ada tiga pendapat kapan politik etis ini berakhir yang pertama ini pendapat bahwa politik etis berakhir pada masa Menteri Jajahan Simon de Graff dan Gubernur Jenderal Dick Vogue ada lagi yang mengatakan tahun 27 pada saat pemberontakan PKI itu berakhir kemudian juga ada yang mengatakan politik etis ini berakhir dengan munculnya atau datangnya zaman Malais atau zaman resesi ekonomi dunia sehingga pemerintah tidak lagi fokus pada kesejahteraan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi lebih fokus kepada politik lebih fokus kepada ekonomi nah nanti tahun 30 kita juga melihat bagaimana dari segi kelonggaran untuk pergerakan nasional pun menjadi lebih berkurang setelah resesi ekonomi pemerintah menjadi lebih rigid lebih represif sehingga gerakan-gerakan yang sifatnya kooperatif seperti itu beralih menjadi non-kooperatif demikian kuliah pergerakan kita pada hari ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati